Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Sekarang kita menonton Jo's Channel. Oke guys, berbicara mengenai BTS. Pasti emang lagi high banget di Indonesia ya. Dan gue barusan udah nonton official teaser untuk lagu yang Permission to Dance. Oh my God, it's really beautiful. Dan pasti nih para army udah gak sabar banget untuk segera nonton. Menurut gue sih lagunya asik-asik aja. Karena emang baru dikit banget ya untuk intronya. Dan gue mikir banget nih, kok kayak mirip lagu ini ya? Kok kayak mirip lagu itu ya? Tapi gak masalah, karena emang nada itu ada tujuh ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan menurut gue, itu tuh udah gak masalah banget. Karena emang ya nada cuma ada tujuh ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. But, oke. Gue penasaran banget dan ya gue pengen berbagi pengalaman aja sama kalian. Oke, mari kita dengarkan lagunya. Oke, cuma segitu doang guys untuk official teasernya ya. Gak masalah sih namanya juga untuk membangun, apa ya namanya, supaya lagunya itu booming banget. Jadi memang dikularin sedikit. Dan menurut gue lagu itu mirip dengan lagu. Oke, mari kita dengarkan lagi. Tuhan tolong aku, aku tak dapat menahan rasa di dadaku. Ingin aku memiliki, namun dia ada yang punya. Ya gak sih guys, gue cuma mau berbagi pengalaman aja sih. Kalian ngerasa gitu juga gak sih? Dan menurut gue itu gak masuk plagiasi karena gak nyampe 4 bar aja sih. Dan ya, so far lagunya bagus banget. Coba deh kita dengerin sekali lagi. Gila, keren banget guys. Pokoknya sukses buat BTS untuk lagu Permission to Dance. Dan buat kalian semuanya, selamat menunggu launching. Official launchingnya, Permission to Dance by BTS. See you.